Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Bini kita bahas hukum lagi Kali ini tentang narkoba rekan-rekan Judulnya jauhilah narkoba sejauh-jauhnya Kenapa rekan-rekan-rekan Nanti akan saya beritahu Banyak yang mungkin diantara kita yang belum paham Atau belum mau paham atau tidak mau tahu Menganggap sepilih Inilah yang akan saya sampaikan rekan-rekan Dan saya berharap teman-teman semua tonton sampai selesai Supaya jangan salah paham ya Jadi begini rekan-rekan teman-teman semuanya Kenapa saya katakan jauhi narkoba Yang pertama nih ya Yang pertama narkoba akan membuat hidup anda itu sengsara Membuat keluarga anda sengsara Membuat hidup anda akan tidak tertata lagi Hancur sehancur-hancurnya Kenapa seperti itu Yang pertama Dari segi kesehatan ya kan Sudah pasti Kedua Kalau kecanduan Sudah pasti kecanduan Dan kecanduan akan Membutuhkan biaya Ya kan Biayanya enggak sedikit Akhirnya apa Apapun akan dijual Ya kan Kalau tidak bisa menjual lagi Barangkali mungkin menjadi mencuri Awalnya mencuri mungkin di rumah sendiri Ya Nah ketika sudah tidak punya uang lagi Tidak ada yang mau bisa dijual Tidak bisa lagi ada yang mau dicuri Kalau mencuri keluar Takut Akhirnya apa Ikut menjual Narkoba itu Tujuannya apa Supaya dapat Barang buat dipakai Banyak Yang Membunuh orang tuanya pelan-pelan Karena apa Anak Pasti disayang Tapi anak sudah Sudah tidak punya Pikiran lagi Dan ketahui Dan ketahui lah Rekan-rekan nya Orang yang Pengguna Pencadu narkoba itu Yang paling parah adalah Dia tidak punya tanggung jawab lagi Rekan-rekan Orang yang sudah Kecanduan narkoba Dia tidak punya tanggung jawab Ya Yang dipikirkannya adalah Bagaimana supaya dia dapat Barang untuk dipakai Itu saja Diberikan tanggung jawab Diberikan tanggung jawab Sudah tidak benar Tidak bisa lagi Jadi kalau kata saya Ya Ya Orang yang sudah Kecanduan narkoba itu Tidak ada harapan lagi Ya Tidak ada obatnya Hanya satu obatnya Ya Kalau orang yang Kecanduan narkoba Hanya satu obatnya Apa itu Allah Kalau Allah Mau menyembuhkan dia Kalau dia mendekatkan diri Kepada Allah Barulah bisa berhenti Setelah ini itu Tidak ada Ya Hanya dengan Bantuan pertolongan Allah Hidayah dari Allah Baru dia bisa berhenti Itulah sangking kuatnya Cengkeraman narkoba itu Ya Padahal Yang dirasakan apa Hanya sebentar saja mungkin Ya kan Setelah itu Tetap saja akan Kehidupannya seperti biasa Tapi lambat laun Lambat laun Habislah semua Dan yang Yang saya sampaikan tadi itu Tidak ada rasa tanggung jawab lagi Itu yang pertama Yang kedua Ya kan Pengguna narkoba Ya kan Pemakai Ataupun pengedar Pasti tertangkap Pasti tertangkap Tidak ada Pemakai narkoba Pengguna narkoba Yang tidak tertangkap Tidak ada Pengedar Penjual narkoba Yang tidak tertangkap Hanya nunggu Waktu saja Nunggu giliran saja Kenapa Kenapa Ini dia Saya kasih tau alasannya Pertama Nia Anda Pengguna Pemakai Ya Biasanya Biasanya beli ke Si A Dan Biasanya juga nih Si A ini Si penjual ini Biasanya memberikan gratis Awalnya Atau Diskon Supaya Anda Menjadi Pecandu Ketika Anda Pecandu Tentukan berlangganan Dengan si A Nah suatu hari Anda belanja Ke si B Karena mungkin si B Menawarkan lebih murah Atau memberikan diskon Si A tau Bahwa Anda Beli ke si B Dia sakit hati Si A ini Dilaporkannya lah Anda Ya Bagaimana cara melaporkannya Bang Gampang Gak perlu kenal sama Petugas SMS ada Ya SMS buat laporan ada Kenalah Anda Kedua Anda biasanya Memakai bersama si B Teman Anda nih Ya Kalian kalau memakai bersama Bersama Suatu hari Anda Memakai bersama yang lain Sama si C Si B sakit hati Kok sama saya Kok saya gak diajak Biasanya juga sama saya Laporlah dia Kenalah Anda Begitu juga Pengedar Penjual Anda biasa jual ke si B Dan si B biasa berhutang kepada Anda Suatu hari Anda tidak memberi hutangan Kepada pelanggan Anda si B ini Dia lapor Begitu juga Biasanya Teman Anda Sesama pedagang Sama penjual larkoba Ya kan Dia kalah bersaing Dilaporkannya Kena lagi Jadi Semua itu Tidak ada yang setia disitu Namanya juga sudah error Rotaknya Ya kan Ketika tidak suka lapor Ya kan Tertangkaplah Jadi kenapa belum tertangkap Belum saatnya aja Ngantri mungkin Karena banyaknya Ya kan Tapi suatu hari Pasti ditangkap Anda itu Karena semua sudah masuk laporannya Dari mana Ya itu tadi Dari teman-teman Anda juga Dari orang sekeliling Anda Ya Yang sakit hati Yang iri Ya Yang rekan bisnis Merasa tersaingi Lapor Masuklah data ke petugas Tinggal nunggu saatnya Danlah Ternak Dapatlah Jadi Kapanpun Pasti akan tertangkap Ya baik pengguna Maupun pengedar Tidak akan Bisa langgang Di rekan-rekan Itulah karena Otaknya semua sudah Gak ada lagi Rasa tanggung jawab Paham rekan-rekan Jadi Apa intinya Jauhi Gak ada lagi cerita Ketika Anda sudah Kenap Ya kan Seperti tadi Tercengkramlah dia Ya Dan tercengkram Ketagihan Tertangkap Tercengkram Ketagihan Ikut menjual Tertangkap Hancur hidup itu Rekan-rekan Ya Kita karena Gak tahu aja Di sekeliling kita Siapa yang Kalau kita ikut Ikuti Gak tahu Orang-orang yang Mengalami ini Kasian Rekan-rekan Ya Gak ada lagi Obatnya Saya bilang Kecuali Tuhan Tuhan menolong Anda Anda mendekatkan diri Kepada Tuhan Mungkin bisa Terselamat Kalau tidak Tunggu saja Waktunya Jadi Anda Yang sudah Terlanjur Hentikan Karena Kalau Anda Berhenti Berhenti Nah dia Ya Oh kecanduan Ya kecanduan Kalau Anda Terlanjutkan Kalau Anda Berhenti Gak akan mati Tidak ada Orang yang Kecanduan Narkoba Berhenti Terus Mati Enggak Sama aja Dengan merokok Kita gak Merokok juga Gak apa-apa kan Tapi kalau gak Merokok Pengen kan Tapi Tergantung Anda Semua Yang sudah Terlanjur Sekarang Berhenti Karena Tunggu sana Anda tidak Tahu Kapan Anda Tertangkap Ya Kapan Anda Hancurnya Yang belum Jangan Coba-coba Ya kan Jangan Coba-coba Gak enak Juga Dan gak Keren Kalau keren Pasti rame-rame Orang Di tengah Di tengah Di kede kopi Mana pun Kita akan menggunakan Narkoba Kalau keren Mungkin diizinkan juga Sama negara Tapi memang gak keren Hanya merusak Semuanya Merusak Tatanan hidup Anda Ya Hentikan Kalau sudah Mencoba Kalau belum Jangan pernah Mencoba Rame-reame Tetap Tonton channel Bang Benny Supaya kita Terhindar Dari kesonang-onangan Supaya kita Tahu Mana yang baik Mana yang berbahaya Mana yang tidak Ya Tetap Tonton Share ini Video ini Supaya Teman-teman yang lain Bisa tahu Bisa paham Ya Kan-kan-kan Sampai berjumpa kembali Tetap semangat Jauhkan diri Dari masalah Dan jauhkan diri Dari narkoba Saat ini juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton